Terima kasih Terima kasih Tata cara urutan, cara membuat skenario film yang benar Karena sebelumnya saya nggak tahu kalau buat skenario itu ada urutan-urutannya gitu sih Dan ternyata urut-urutannya ini malah membantu banget buat sebuah skenario yang benar ke depannya Justru malah dari materi yang disampaikan di workshop ini justru malah mempermudah Cuman mungkin yang paling susah itu pas cari idenya aja Saya menarik karena semua sekolah-sekolah yang ada di Bantu Mas Raya itu bertukur Jadi kita bisa menilai ataupun saling tukar pikiran bagaimana sih cara membuat film fiksi yang baik Ide cerita itu menurut saya adalah hal penting gimana keberhasilan bilof Jadi kita benar-benar kesempatan untuk menemukan ide cerita yang pas, ide yang sesuai Karena menurut saya anak-anak biasanya membuat ide cerita itu tidak menggunakan logita Artinya mereka mungkin kebanyakan menonton film-film yang seperti Sinetron atau Dabang Murean Jadi ketika saya suruh membuat ide, pasti akan larinya ke film-film seperti itu Nah menurut saya hal yang paling sulit ketika membuat film adalah ide cerita Oke menurut saya sendiri menariknya karena saya kan pencipt penikmat film gitu ya Jadi buat pengalaman juga gimana sih cara bikin film fiksi atau film lainnya Kayak cara-caranya, urutannya atau gimana gitu Dan apa ya, kelas Parkway ini kan kayak kelas udah profesional gitu Jadi worth it untuk diikuti sih Sekolah saya sendiri untuk perfilman gitu kelas-kelas belum ada ya Jadi yang bagian ide, basic, storyline, sama treatment gitu sih Kayak apa ya, dasar-dasarnya, cara urutan-urutannya gitu sih yang paling penting Jadi buat film kan dari ide dan semacamnya gitu Kesulitan saya sebenarnya berawal dari pandemi Sejak pandemi itu aktivitas dan kreativitas anak-anak itu tidak sama Ketika saya harus memulai lagi mengumpulkan anak-anak itu saya mengalami banyak kesulitan Karena otomatis pola pikir anak-anak ketika pandemi itu berubah Dengan anak-anak yang dulunya segeru pandemi itu mereka atusias untuk beraktivitas Untuk membuat karya Sedangkan anak-anak sekarang ini kesulitan Mereka lebih memilih berada di rumah, bermain HP Dan disini tantangan saya adalah bagaimana cara saya bisa membuatkan bakat dan minat anak-anak Ya paling yang ide tadi sih, kan tadi suruh bikin ide Cerita ide yang cuma ada satu atau dua scene aja Terus pas apa ya, kayak penyampaiannya gitu disampaikan oleh Pak Bowo gitu Jadinya agar debat sedikit sih tadi Agar ada penolakan Tapi ya bisa nyadar kalau ini tuh yang benar kayak gini-gini